Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskret. Nah, di video kali ini adalah pengantar untuk sebelum kita membahas mengenai relasi rekurensi. Jadi, kita ingin membahas sedikit mengenai barisan. Nah, kalau kita melihat dari barisan, jadi di dunia nyata itu kan kita tahu juga ada baris berbaris. Jadi, kalau kita lihat orang yang berbaris itu kan bisa kita lihat ada satu pola di situ. Nah, untuk yang di matematika sendiri pun juga ada hal yang seperti itu. Jadi, secara definisi formal, apa sih yang dimaksud dengan barisan itu? Nah, misalkan kita punya suatu himpunan tak kosong A, itu himpunan bagian dari suatu bilangan real. Ketika kita bisa membuat pemintaan dari N0, jadi ini adalah himpunan bilangan bulat tak negatif, ke A. Nah, itu kita sebut dengan barisan pada A atau barisan dengan suku-suku di A. Dan nilai dari Fn itu kita sebut dengan suku ke N. Nah, barisan ini juga bisa kita tulis dengan himpunan yang isinya adalah F0, F1, F2, dan seterusnya. Atau ya himpunan yang isinya FI, di mana I-nya itu ya tak negatif ya, sekali lagi ya. Jadi, kalau misalkan kita punya Fn itu sama dengan N, kita punya F ini juga dapat ditulis dengan ini tadi ya. Jadi, dua ini ya. Nah, contoh barisan itu apa? Kalau kita ingat-ingat lagi ketika belajar di sekolah menengah pertama, ya kan? Itu kan kita diperkenalkan dengan bilangan poligonal ya, jadi kagunal number ya. Jadi, contohnya sederhananya seperti inilah. Kalau misalkan kita punya segitiga, ya kan? Bilangan segitiga ya. Jadi, ini satu, terus di sini ada dua kan? Kalau kita tambahkan lagi, ini ada berapa ini? Jadi, satu, tiga, terus selanjutnya enam ya. Terus, kalau kita ini lagi, jadi bisa kita lihat kan ini hanya kayak nambahkan di sini ya. Jadi, kita punya di sini satu, tiga, terus enam, terus kita punya nambah berapa ini? Nambah empat ya, sepuluh ya. Ya enggak? Jadi, kita punya di sini sepuluh ya, dan seterusnya kan? Dan ini tentunya juga merupakan suatu barisan. Karena bisa kita lihat, kita bisa buat pemetaan itu dari n0 ke, ya, A ini tadi ya. Dan, contoh lain. Ketika kita punya bilangan segi 4, jadi ini kita punya 1, terus kita punya di sini 4, ya kan? Terus kita punya selanjutnya, ini seperti ini ya. Ya, sama saja dengan bilangan kuadrat ya, tentunya. Ya, ini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi ya. Jadi, ada 16, dan seterusnya kan? Nah, ini juga contoh lain dari suatu barisan. Dan, ini sebenarnya kalau kita belajar lebih lanjut kan? Tidak hanya yang segi 3, segi 4, nanti bisa kita perumum sebagai bilangan kagunal tadi ya, poligonal tadi. Jadi, contohnya seperti yang bilangan segi 5, kan? Kita punya 1, terus kita punya 5, ya kan? Ya, 5, 1, 5, terus selanjutnya kita punya 12, ya. Jadi, kalau kita gambarkan nanti akan bentuknya jadi segi 5 ya, jadi 12, dan seterusnya. Itu juga contoh lain dari suatu barisan. Nah, ada 2 barisan yang tentunya sudah sangat familiar ya dengan kita, yaitu barisan aritematika dan juga barisan geometri. Untuk barisan aritematika dan geometri ini tentunya ketika waktu SMA, kan? Itu kan sering sekali ya, muncul di soal ujian. Jadi, barisan aritematika adalah suatu barisan yang punya bentuk seperti ini ya. Dengan suku awalnya A, terus bedanya B. Jadi, nambahnya itu, atau berkurangnya, nah itu selalu sama. Nah, jadi contohnya kalau misalkan kita punya A-nya misalkan 1, terus B-nya misalkan 2, kita punya barisannya apa? Ya, kita punya 1, terus tambah 2, 3, tambah 2 lagi 5, tambah 2 lagi 7, 9, dan seterusnya. Atau, ya misalkan A-nya negatif, B-nya negatif juga boleh ya. Jadi, misalkan A-nya negatif 1, B-nya negatif 3, itu kan? Nah, kita punya negatif 1, terus selanjutnya negatif 4, negatif 7, dan seterusnya. Jadi, itu beberapa contoh dari barisan aritematika. Nah, yang lain juga, yang terkenal ini barisan geometri itu sudah sangat familiar dengan kita. Nah, bentuknya adalah, ya A dikali R pangkat sesuatu ya di sini ya. Jadi, A-nya ini adalah suku awal, B-nya itu rasionya. Jadi, rasionya itu selalu sama, kan? Jadi, bisa dilihat di sini, sebagai contoh, misalkan, A-nya saya ambil 2, terus B-nya misalkan 3 lah, misalkan ya. Jadi, kita punya barisannya jadi apa? Kita punya 2, terus kan 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3 berapa? 8 kali 3 itu kan 24 ya, berarti ini 54, dan seterusnya. Atau, bisa juga, misalkan, A-nya tetap 2, terus B-nya itu, ya kurang dari 1, misalkan 1 per 3. Jadi, kita punya di sini 2, terus kita punya 2 per 3, 2 per 9, 2 per 27, dan seterusnya. Jadi, itu beberapa contoh dari barisan geometri. Nah, semoga sudah cukup mengingatkan ya, terkait dengan 2 barisan tadi. Nah, ini juga dituliskan beberapa contohnya, jadi yang sudah ada di sini ya. Jadi, misalkan S-nya ini 1 plus 2N, terus T-nya ini 10 dikurang 4N, terus selanjutnya bisa kita list ya, jadi S-nya karena start-nya dari 1, terus nambah 2 kan. Jadi, bisa kita peroleh ini. Dan T-nya juga sama ya, jadi start dari 10, terus berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4 kan. Jadi, kita peroleh yang ini. Dan selanjutnya untuk contoh barisan geometri, ini contoh lain ya, sekalian saja. Jadi, kita punya barisan ini BN, jadi BN-nya ini bisa kita lihat, jadi negatif 1 pangkat N. Jadi, kalau kita tuliskan, kan berarti BN-nya ketika N-nya 0 kan berarti negatif 1 pangkat 0, jadi 1. Terus ketika N-nya 1, berarti kan negatif 1 pangkat 1, negatif 1, dan seterusnya. Jadi, bisa kita lihat dia alternating ya, jadi untuk tandanya dia plus minus, plus minus, dan seterusnya kan. Jadi, ini untuk yang BN ya, terus kita juga punya contoh lain, ini CN, 2 dikali 5 pangkat sesuatu, dan DN-nya ini 6 kali 1 per 3 pangkat sesuatu. Kalau kita list bagaimana ya, kan? Kalau kita list ya, untuk yang C-nya, karena ini dikali 5 ya tadi ya, jadi setelah 2 ya, 2 kali 5, 10. Ini kali 5, 50. Kali 5 lagi, 250, dan seterusnya kan. Untuk yang D tadi, ini kan pengalinya 1 per 3 kan tadi, rasionya. D ini rasionya 1 per 3. Jadi, kita peroleh start awalnya, 6 kali 1 per 3, 2 kan. Jadi, kali 1 per 3 lagi, 2 per 3, dan seterusnya. Jadi, itu beberapa contoh dari barisan aritematika dan geometri supaya memperkaya lah contoh-contohnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat suku ke N dari suatu barisan ya. Jadi, contohnya, misalkan kita melihat suku ke N dari barisan geometri yang tadi ya. 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya, ya kan? Jadi, suku ke N-nya adalah negatif 1 pangkat N. Dan, untuk suku ke N-nya yang di ini, jadi bisa kita lihat suku ke N-nya adalah 1 plus per N pangkat N. Terus, untuk barisan yang ini, misalkan start awalnya kita punya negatif 10, negatif 3, 4, 2, 0, 1, dan seterusnya, ini 1 terus ya. Jadi, bisa kita lihat nanti, ya ketika N-nya itu kurang dari, sama dengan, kurang dari 5 ya. Jadi, kurang dari 5 ya, berarti A-nya yang bisa kita lihat seperti ini. Dan, setelah itu, semuanya 1 kan? Jadi, ada yang menarik di sini ketika kita melihat suku ke N-nya. Yaitu, di barisan aritmatika, ini A-N. Jadi, misalkan suku awalnya A0, bedanya B ya. Ternyata, bisa kita lihat dia, suku ke N-nya itu dapat kita nyatakan dalam, ya sesuatu yang melibatkan suku-suku yang sebelumnya. Jadi, contohnya ini melibatkan suku ke N-1 dan juga suku ke N-2 kan? Jadi, A-N ini ternyata sama dengan 2 dikali A-N-1 dikurang A-N-2. Sebagai contoh, misalkan ketika kita ambil yang tadi ya, jadi barisannya 1, terus 3, 5, 7, terus 9, dan seterusnya kan? Jadi, contohnya 9 ini, jadi yang bagian ini ya, ini. Jadi, bisa kita nyatakan dalam 2 dikali 7 dikurang 5 kan? Dan, cocok ya. Jadi, ini 14 kurang 5 kan cocok ya, 9 kan? Jadi, ini ya salah satu contohnya dan tentunya ini juga bisa kita buktikan secara umum ya, pakai ini tadi ya, dari definisi dari barisan aritmatika. Jadi, suku ke N-nya kan seperti ini kan? Jadi, bisa kita ganti lah A-N-nya dengan itu, terus A-N-1 diganti dengan yang sebelumnya ini, dan A-N-2 diganti yang sebelumnya lagi ya. Jadi, secara umum dapat kita tunjukkan A-N ini sama dengan 2 dikali A-N dikurang 1, dikurang A-N negatif, kurang 2. Nah, untuk yang barisan geometri, ya lebih kelihatan lagi ya. Jadi, bisa kita lihat, ya B-N ini ya R dikali B dikali N dikurang 1. Kenapa? Karena kan B-N itu kan ini ya, tadi A-R pangkat N ya. B-N dikurang 1 kan A-R N-1. Jadi, bisa kita lihat ketika ini dikalikan R, ini dikalikan R, ya jadi B-N. Jadi, sangat terlihat sekali dari formulanya. Dan, nah, yang relasi yang seperti ini. Jadi, ketika kita melihat suatu suku dapat dinyatakan formulanya dengan melibatkan suku-suku yang sebelumnya, ini mendasari dari relasi rekuransi. Jadi, itu saja untuk video pendaluhan yang kita membahas ya. Mengingatkan sedikit lah tentang barisan. Kenapa kok bisa muncul ada relasi rekuransi ya. Jadi, itu. Nah, terima kasih sudah mengunjungi Menara Ilmu Matematika Diskrit. Nah, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!